Intro Perkebunan teh yang ada di daerah pajampangan kebupaten Sukabumi menarik untuk ditelisik karena memiliki kisah panjang mengenai pekerja pemetik teh yang didatangkan dari luar daerah hingga upaya Belanda membuat pekerja itu tak pulang kampung ke halamannya Salah satu toko pajampangan Kamaludin, 72 tahun, menuturkan kebun teh di wilayah pajampangan dibuka oleh Belanda pada tahun 1927, kemudian sempat dikuasai Jepang sejak 1942 kebun teh tersebut diteruskan oleh Indonesia semenjak merdeka pada 1945 hingga saat ini Kamaludin menyatakan pada tahun 1927 berdiri perkebunan teh Citalahab di Kecamatan Jampang Tengah disusul oleh perkebunan teh Bojong Asih dan perkebunan teh Cigaru Cijiwa di Desa Bojong Asih, Kecamatan Simpenan pada tahun 1930 dan perkebunan teh Cimenteng yang masuk ke Kecamatan Simpenan dan Kecamatan Lengkong tahun 1940 Adapun perkebunan yang usianya paling muda adalah perkebunan teh Naga Warna Lengkong yang dibuka tahun 1960 Kebun teh ini berada di kat SMAN Lengkong Dari sejumlah perkebunan itu teh terbaik dihasilkan dari perkebunan Citalahab perkebunan Cimenteng serta perkebunan Jaya Negara ke Bandungan Namun karena tidak memiliki mesin untuk pengolahan maka mulai tahun 1961 teh dari perkebunan Cimenteng dibawa untuk diolah di perkebunan Jaya Negara yang pemiliknya Haji Aja Uyarsih Binti Haji Alimudin Sedangkan teh perkebunan Naga Warna Lengkong diolah di jalan Baros Sukabumi dan usai diolah dikembalikan lagi ke Lengkong Kama menyatakan ketika perkebunan teh itu dikuasai Belanda buruk pematik teh itu didatangkan dari luar Sukabumi mereka datang dari Banyumas, Brebes, Lared, dan Sleman oleh Belanda mereka diberi tempat tinggal berupa bedeng para pekerja itu umumnya buta huruf sebab yang menjadi hal utama buruh perkebunan yang penting patuh taat kepada mandor dan majikan perkebunan Belanda juga mendatangkan hiburan yaitu kesenian daerah asal para buruh pematik teh itu tujuannya agar para buruh perkebunan merasa betah tapi hal itu merupakan trik Belanda agar para buruh ini tak ingat pulang selain mendatangkan hiburan dari daerah asal Belanda juga mengenalkan judi seperti gubruk sintir serta judi lain tujuannya agar uang yang didapat habis terkikis sehingga mereka tidak bisa pulang ke daerah asal hingga saat ini sebagai bedeng tersebut masih ada dan sudah beberapa kali direhab diantaranya ukurannya yang diperluas sehingga bentuknya seperti rumah pada umumnya jumlah bangunan itu tergantung banyaknya pekerja misalkan ada 30 keluarga maka dibuatkan 30 bedeng ukurang tipe 26 suasana di perkebunan pun sudah jauh berbeda seperti di perkebunan Cimenteng ada sekolah dasar sarana pendidikan juga dibangun di areal perkebunan baik di lengkong, cigiaru bahkan tiap perkebunan selamat menikmati